Halo semuanya, video ini akan menunjukkan bagaimana menginstall Android Studio menggunakan ZIP Package Pertama, mari kita download Android Studio ZIP Package Setelah download selesai, ekstrak ke apa-apa folder yang Anda ingin Dan saya sarankan Anda tidak menggunakan karakter terbaik di nama folder Setelah ekstrak selesai, membuat folder untuk Android SDK Dan juga saya sarankan Anda tidak menggunakan karakter terbaik di nama folder Kita akan download Android SDK menggunakan Android Studio Setelah Anda membuat folder untuk Android SDK Sekarang menunjukkan variabel sistem Android Underscore Home Dan Android Underscore SDK Underscore Root Dengan value Android SDK Folder Location yang Anda baru saja menunjukkan Setelah menunjukkan Android Studio untuk set up the IDE, dan download Android SDK, juga download other tool. Jika sistem 64-bit, maka double-click studio64.exe, tapi jika sistem 32-bit, maka double-click studio.exe. Untuk set up type, saya pilih custom, untuk theme, saya pilih light, untuk komponen untuk download, saya cek list all. Untuk set up emulator, saya pilih rekomen dengan 2GB RAM. Selanjutnya, verifikasi setting Anda. Setelah Anda selesai verifikasi setting Anda, klik finish untuk mulai download komponen. Setelah setup dan download komponen sudah selesai. Selanjutnya, mari kita membuat project baru. di sini, saya akan pilih empty activity project, dan tinggalkan all parameter ke default value. Oke, saya pikir saya akan update konten saya terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! 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 Jog masukan itu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tambahkan colon R ke setting .gradle, klik file gradle lagi Oke, mari kita build dan run project itu lagi Dan anda akan melihat Hello World Message di Android Emulator Sekarang anda telah mengembalikan Android Studio menggunakan zip package Saya harap video ini dapat membantu anda mengembalikan Android Studio menggunakan zip package Jika anda mempunyai pertanyaan, sukses atau permintaan, silahkan tinggal di bawah Silahkan like video ini jika berguna, silahkan subscribe untuk video yang lebih berguna Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya